Pemirsa punggutan suara Pemilu 2024 banyak bermunculan video amatir dari warga yang memperlihatkan dugaan kecorangan Pemilu. Di antaranya ditemukan ya sejumlah surat suara yang sudah tercoblos. Sebanyak 24 surat-suara capres-cawapres di TPS 17 Kampung Ranca, Kalong, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut sudah dicoblos sebelum para pemilih mencoblos. Puluhan surat suara Pemilu Pres ini tercoblos untuk pasla nomor urut 2 dan nomor urut 3. Komisional Bawaslu Kabupaten Garut membenarkan temuan ini dan akan meminta keterangan anggota KPPS dan petugas pengawasan setempat. Kami sudah mendapatkan report dari teman-teman pengawas ya jajaran kami di tingkat apa namanya itu bahwa di Kecamatan bahwa memang temuannya ada beberapa ya sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Sementara itu surat suara untuk capres-cawapres kurang 99 lembar di TPS 94 Jalan Setia Kelurahan Jatiwaringin Bekasi di hari pencoblosan. Waktu selesainya pencoblosan pun mundur hingga pukul 14 lewat. Diduga kekurangan terjadi saat pendistribusian. Di Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Putri, di TPS 54 Desa Bojongkulur, delapan warga kaget mendapati surat suaranya sudah tercoblos di bagian capres-cawapres Prabowo-Gibran. Panditia pun menganggap surat suara ini rusak. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan. Panwaslu belum bisa menjelaskan fenomena ini dan belum ada penjelasan dari KPU apakah surat suara akan segera diganti atau tidak. Surat suara tercoblos untuk paslam Prabowo-Gibran juga ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini terjadi di TPS 10 Kelurahan Mandaran, Rejo, Kecamatan Panggung, Rejo. Meskipun baru satu lembar surat suara pilpres tercoblos yang ditemukan, tim pemenangan paslam Ganjar Mahfud menduga surat suara yang sudah tercoblos merupakan bentuk kecurangan terstruktur. TPN Ganjar Mahfud melaporkan temuan ini ke bawah selu kota Pasuruan. Sementara itu, bawah selu RI menemukan sejumlah masalah saat memungkutan suara. Anggota bawah selu RI Loli Suhenti menyatakan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS. Terdapat 3.521 TPS, didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS, didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS, adanya saksi yang tidak dapat melunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS, terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS.